Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wawizikta Gaming Official Disini saya akan berbagi tips lagi teman-teman ya Sebelumnya kita sudah coba bahas main game Car X Street Mobile Tanpa menggunakan mouse dan keyboard Langsung lewat layar Nah sekarang disini saya akan coba tes dengan menggunakan converter ini Kita akan coba memainkan game Car X Street dengan mouse dan juga keyboard Ini enak banget teman-teman ya Lebih simple lah pokoknya gitu ya Nanti kita bisa atur-atur config untuk tombol-tombolnya gitu ya Nah tahap pertama disini teman-teman yang pasti ini harus koneksikan dulu dengan adapter ya Ini saya sudah jelaskan pada saat pembahasan Saya coba tes game Fortnite Itu ya Kemudian langsung colokan ya Nah ini pasangkan lah ya Keyboard dan juga mouse nya Langsung disini biar kalau misalkan ini berkedip Nah ini berkedip berarti ini lagi mencari bluetooth Kita langsung saja koneksikan dengan smartphone nya Ini kalau gak salah saya sudah koneksikan sebelumnya Jadi tinggal diaktifin aja bluetooth nya Dia akan nanti otomatis connect teman-teman Nah ini Meying 919D Nah ini sudah terkoneksi Untuk mengetesnya teman-teman bisa lihat disini Kedipannya dia sudah berhenti Ini tandanya sudah terkoneksi Dan untuk memastikan lagi teman-teman bisa menggunakan mouse dan juga keyboard ya Tapi disini saya coba tes dengan menggunakan keyboard Teman-teman tekan yang ini ya Tek satu kali ke bawah Kalau misalkan muncul mouse itu berarti sudah ada tuh Nah ya ini sudah connect Sip Kalau sudah connect Teman-teman jangan lupa masuk dulu ke dalam gamenya Kedalam game car x street nya Kemudian nanti screenshot Nah sehingga nanti Kalau kita coba mau setting-setting Kayi mapping untuk tombol-tombol nya itu mudah Jadi harus di screenshot Nah kemudian teman-teman disini Kalau menggunakan yang tipe seperti saya ini Aplikasinya adalah ku gamers Nah aplikasinya ku gamers Teman-teman langsung aja masuk ke dalam aplikasinya Nah kebetulan disini saya sudah setting Biar tidak lama ya teman-teman Yang pasti setting-nya kalau bisa ikuti punya saya Oke Nah nanti teman-teman langsung saja pilih slot yang kosong Dimananya bebas Teman-teman langsung pilih salah satu Contoh yang ini ya Contoh yang ini Nah kemudian nanti teman-teman Untuk menambahkan key nya Seperti A, D, seperti ini Teman-teman disini ada add nih Nah ini ada add Nah teman-teman ada add Dan teman-teman klik aja Tapi sebelumnya teman-teman masukkan dulu screenshot nya Seperti contoh yang saya ini Nah saya sudah masukkan segitu nya Caranya teman-teman langsung aja pilih yang image Yang ini ya image Teman-teman ya image Teman-teman klik aja Nah kemudian cari screenshot nya yang mana Teman-teman langsung aja cari Contoh yang putih ini Ini sama aja sebenarnya Nah sama aja Nah kalau sudah masuk seperti ini Teman-teman tinggal di setting aja Nah kalau misalkan nanti Pas default nya itu banyak tombol-tombol Itu sebaiknya dihapus dulu semua Kemudian nanti tinggal tambahkan Contoh disini ada A dan D ya Nah ini tambah add Klik yang ini Kemudian di keyboard Teman-teman pilih misalkan G Nah nanti disini ada G Nah ini tinggal nanti diarahkan Mau dipakai yang mana nih Ya Tombol G di keyboard ini Mau pakai apa Nah disini saya sudah setting Untuk belok kiri kanan Saya menggunakan A dan D Kemudian untuk gas Ya disini saya pakai dua Pakai yang E Dan juga pakai yang MOS Yang ini Biar enak nanti itu teman-teman Kemudian untuk rem tangan Rem tangan karena disini Sudah support untuk di bagian tombol kiri Nah ini nih teman-teman ya Yang sebelah sini di MOS Saya pakai yang ini Untuk ngedrift nanti tuh Nah ya untuk rem tangan nih ya Saya pakainya yang ini Di MOS Kemudian juga gas dan juga rem Saya pakai ini untuk gas Ini untuk rem Ya rem yang double nih Yang dua nih Yang cakram gitu kan Nah untuk nitrous Untuk nitrous Saya disini menggunakan spasi ya Kemudian untuk misalkan reset Tabrakan dan sebagainya Itu pakai T untuk reset Itu kan untuk escape Pause pakai escape yang ini ya Nah yang escape Kemudian untuk map Disini saya pakainya Yang caps lock ya Ini caps lock untuk map Kemudian untuk kamera Saya pakai yang C Nah jadi ini simple lah Untuk apa namanya Untuk kontrolnya Nah sekarang disini Kita langsung saja coba Masuk ke dalam game ya teman-teman ya Ini biar cepat aja Jadi saya disini enggak dari awal Dan disini saya sudah masuk Kedalam gamenya Kalau sudah ini semuanya Jangan lupa teman-teman Save us ya Save us Nah langsung aja save us Nanti kasih nama car exit Misalkan langsung oke Close Kemudian teman-teman langsung Exit lah pokoknya keluar Dari aplikasi ini Kemudian teman-teman langsung Masuk ke dalam gamenya Nah ini ya Langsung ke dalam ke gamenya Mudah-mudahan gak reset Nah ini gak reset teman-teman ya Ini saya pakai yang sebelumnya Yang bukan mode Jadi ini gak kereset Jadi menyimpan di RAM Oke Langsung aja disini kita continue Dan bagaimana rasanya Disini main car exit Dengan menggunakan mouse Dan juga keyboard Kita coba lihat teman-teman Ini keren Parah sih asli ya Ya Oke langsung kita coba lihat teman-teman nih Langsung saja Mainkan ini ya teman-teman Ini kita majunya Bisa pakai yang ini Atau yang ini ya ini RAM Kita bulak-bulaknya pakai keyboard Nah lihat Nah lihat Tuh ini bulak-bulaknya pakai ini Ini mantap sih Keren Tuh lihat Uh mantap Nah jadi lebih enak lah Kalau kita mau ngedrift Ini pakai yang ini nih Tombol yang di mouse di kiri ini nih ya Nah ini RAM Mau RAM tangan Mantap ya Untuk mundur ini bisa pakai yang ini Ini mundur Klik kanan ya Klik kanan mundur Gas Klik 1 Nah gitu ya Nah teman-teman bisa bandingin aja Rasanya Nyamannya main Pakai keyboard dan mouse Dan stick teman-teman ya Atau ya stick konsol lah Mau stick PS4 Atau stick-stick yang lain Itu enak mana Kalau saya pribadi sih Oh labas tuh teman-teman Kalau saya pribadi sih Enaknya pakai yang itu Pakai keyboard dan mouse teman-teman Kalau saya pribadi Enaknya gitu Tuh Gitu teman-teman ya Kita coba belok dengan RAM tangan nih Set Iya susah coy Belok pakai RAM tangan Oke Untuk yang ini belum saya setting Jadi kayak yang seperti-sepertinya Kita bisa pakai touch tangan aja lah ya Kalau balapan baru Nanti kita pakai mouse dan juga keyboard Kalau seperti ini tinggal di klik aja Seperti itu Gitu teman-teman Ini masuk ke ruang modifikasi nih Nah disini juga Kalau oke-oke seperti ini Pakai tangan aja gitu ya Nah juga modifikasi disini Kita pakai Touch screen aja nih Gitu ya Ini tinggal di upgrade aja Upgrade gitu kan Nah ini uangnya Aduh ini uangnya Nggak ada nih teman-teman Jadi ya Seperti ini lah ya Ini tinggal di back aja Oke Seperti itu Nanti nggak usah dulu upgrade Kita keluar lagi Nantilah itu Kalau misalkan kita main serius gitu kan Nah barulah Disini kita kumpulin uang-uang dulu Baru nanti kita upgrade Itu balap-balapan gitu lah Nah selanjutnya disini kita kemana nih Kita ada orang itu lagi tuh Oke kita langsung gas Maju Nah disini untuk Ganti kamera kita pakai C Nah ini teman-teman Pakai C ya Untuk ganti kamera ya Gitu lah Gimana enaknya teman-teman Nanti ngatur mappingnya Di keyboardnya seperti apa Kalau saya sih seperti itu ya Nah ini Gas Tekan ini Langsung klik Ini ngapain Oke Nah langsung kemana ini kita Klik lagi Oh langsung pindah tempat ya Seperti itu teman-teman Oh langsung Jadi kita harus tuning ya Kita harus upgrade nih Untuk si mobilnya ya Kalau nggak gitu Ya misinya ini nggak selesai teman-teman Nah jadi seperti itu aja teman-teman Nah disini Bagaimana rasanya Memainkan game Car X3 Dengan menggunakan mouse Dan juga keyboard Dan ini bisa teman-teman ya Ini recommended banget sih ya Kalau misalkan teman-teman ingin Merasakan suasana bermain game Android Atau game HP Dengan keyboard dan mouse Alat ini memang sangat-sangat Worth it banget ya Keren banget sih Itu kan Mau tipe yang lain juga Bisa kalau saya pribadi sih Pakai tipe yang ini Yang sudah terbukti Disini saya sudah Review Saya sudah jelasin Saya sudah praktekan teman-teman Dan ini bisa banget teman-teman Seperti itu ya Oke jadi itu aja Mungkin di video kali ini Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap teman-teman